Halo semuanya, bagaimana hari Anda? Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Hari ini, kita akan berbicara tentang IFV lain di Inventory Indonesia, Marder 183. Ini adalah satu pekerjaan armad yang saya ingin berbicara selama lama. Tapi saya tidak mendapatkan angka yang terbaik untuk mendapatkannya hingga hari ini. Jadi di video ini, mari kita lihat perjalanan Marder dan Raymetal beberapa tahun lalu. Karena pada saat itu, mereka terlihat ketika mempromosikan di Indonesia. Menawarkan produk dengan set yang menarik yang mungkin berubah ke arah dari program armad yang di Indonesia jika kita mengambil jalan itu. Jadi, tetap berhati-hati. Armi Indonesia mendapatkan mati mereka pada tahun 2013. Setelah Minister Keputusan membeli 153 armad yang membeli $280 miliar dari kerajaan Jerman. Keputusan membeli 61 Leopard 2 RI, 42 Leopard 2 A4, dan 50 Marder 183. Setelah tahun lalu, vehikel ini dikenalkan ke publik pada tahun 69 tahun lalu. Saya baru saja menyadari sesuatu saat mencari topik ini. Keputusan dari Indomiliter.com, Marder sejauhnya adalah IAV pertama Indonesia. Selama sejak lama, infanteri mekanis mekanis tersebut hanya dikongsi oleh APC seperti Stormer, VAB, dan ANOA dengan kuasa penyakit. Kejalanan Marder menawarkan lebih kemampuan untuk Marder. Selain proteksi dan mobilitas, Marder dapat memberi sokongan penyakit yang lebih dikongsi dengan kapasitas penyakit. Apabila APC hanya dapat dipengaruhi dengan penyakit mesin atau penyakit penyakit. Dalam pertemuan Indonesia, Marder ditempat di Batalion Cavalry dan Batalion Mekanis Infanteri. Dalam Batalion Cavalry, Marder berkongsi dengan Leopard 2. Lebih atau kurang, seperti M1 Abrams dan M2 Bradley di Tengah Tengah. Dua unit yang mendapatkan Leopard dan Marder adalah Batalion Armies 1 dan 8 Batalion Cavalry. Sedangkan 23 Batalion Marder ditempat di Batalion 413 Batalion Mekanis Infanteri di Jawa. Semuanya di bawah Komendian Strategi Strategi Orkestrat. Satu pertanyaan yang paling tidak jawab dari Leopard dan Marder adalah tentang penyakit 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 penyakit. Semua orang diberitakan dan percaya bahwa sebagai bagian dari transfer teknologi, Indonesia akan diberikan penyakit 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 penyakit. Tapi setelah beberapa tahun tanpa jawaban yang hasil, saya memuliki meningkapkan hal ini. Sudahiranya ada beberapa penyakit penyakit brown yang diberikan kitailty penyakit 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 campuran ini. Dan setelah mencari abis dalam internet, jadiku percaya bahwa didapat cekit. Kami bisa mendapat penyakit 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 penyakitilskat. Dengan hanya 50 penyakit 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 dan penyakit sangat bersebut mesti satu. Setelah sukses menawarkan 50 Marder-183 untuk pemerintah Indonesia, Rain Metal mencoba membuka peluang-peluang di Indonesia. Dari pertama kali di Asia, di tahun 2014, mereka menyediakan iterasi terakhir Marder, yang disebut Marder Evolution. Apa yang mereka menunjukkan pada saat itu adalah versi APC, yang telah dikembangkan dengan balistik dan proteksi minyak, sama seperti peluang-peluang yang lebih kuat, suspensi baru, volume internal, dan lebih banyak. Ideanya adalah memberikan proteksi lebih baik dan bertahan yang lebih tinggi daripada pemerintahnya. Rain Metal mengatakan bahwa mereka akan membiarkan kami mengubungkan varian A3 ke Marder Evolution, jika kami membeli peluang-peluang. Dan lagi, pada tahun 2016, mereka menyediakan varian Marder lain ke Indonesia. Dari pertama kali di Indonesia, kali ini, mereka menunjukkan varian A3 ke Marder Medium Tank RI. Dia menunjukkan sebagai kontender program A3 ke Marder Medium Tank Harimau antara Indonesia dan Turki. Berdasarkan seluruh A3 ke Marder Evolution, ia dikubungkan dengan pemerintah 3 menit, dan dikubungkan dengan kanan Rekuil 105 mm. Rain Metal menyediakan sebagai sebuah perusahaan yang berhasil untuk mencapai kebutuhan. Harimau MT, contohnya, mengambil dua tahun sebelum dua prototipe pertama muncul di publik. Kemudian, ia membutuhkan tiga tahun lagi penggunaan dan penggunaan selanjutnya versi penyakit. Dengan Marder MT, Rain Metal mengatakan bahwa mereka bisa memberi perusahaan standar produksi dalam dua tahun. Selanjutnya, komponen yang menggunakan adalah yang sama seperti varian A3, menurunkan penggunaan logistik dari pemerintah. Jika hanya di 2013 kami membeli Marder cukup, mendapat pemerintah, dan bisa mengembangkannya lokalnya, saya berharap Inventory Army hari ini dan Katalog Pindet akan sangat berbeda. Marder sebagai platform track masih berguna, dan masih berguna. Jika kita bisa mengambil kegunaan yang berguna seperti ini untuk perusahaan lain, dan dengan cara yang efektif. Saya pikir ini adalah alternatif yang baik untuk perusahaan dan perusahaan depan kami. Dalam beberapa tahun yang terakhir, kami melihat lebih banyak negara yang mencari perusahaan standar atau perusahaan medium. Indonesia, Singapura, Korea Selatan, dan Filipina, contohnya. Tetapi perbedaan antara kami dan mereka adalah di platform. Mereka menggunakan platform tersebut untuk program medium tank mereka, sedangkan dalam kesempatan kami, kami membangunnya dari awal. Tidak, dengan perusahaan ini, kami bisa mengembangkannya spesifik untuk perusahaan kami. Tetapi perusahaan inisial yang kita harus menghabiskan untuk proyeknya sangat lebih besar. Dan tidak menjanjikan sukses instan. Untuk perusahaan perusahaan inisial dari 18 perusahaan, Harimau M.T. menurutkan sekitar $ 7 juta. Dengan perusahaan yang sama atau lebih rendah, kami bisa mendapat Leopard 2 lain. Saya tahu, ini normal untuk perusahaan inisial perusahaan baru, perusahaan perusahaan bisa lebih tinggi dari satu perusahaan full. Tetapi mengenai bahwa perusahaan total Harimau sampai 2024 adalah 106 perusahaan, saya rasa kita bisa menurutkan harga yang lebih besar. Jika kita tidak bisa memiliki produk yang sama seperti perusahaan kami, kita bisa berkumpulasi di pasar ekspor. Perusahaan yang lain adalah dalam layar desain. Selain negara lain yang menggunakan Track IAV sebagai platform asas mereka, kami menggunakan layar MBT konvensional untuk layar basa kami. Seperti kapasitas di belakang, transmisi di depan, dan siluetan yang tinggi. Resultnya, ini membuat platform tidak fleksibel untuk digunakan untuk rumpanya lain. FNSS mengenai perusahaan lain untuk rumpanya dengan part yang biasa sebagai tank medium. Tetapi konfigurasi perusahaan 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 sangat berbeda dari varian tank. Posisi penyakit berbeda, posisi kru berbeda, dan interiur berbeda. Jadi, seharusnya, tidak perusahaan perusahaan yang sama. Untuk negara yang memiliki produksi militer dan budget defense yang lebih besar seperti Turki, mudah untuk mereka membeli kedua-duanya. Tapi untuk kita, saya tidak tahu. Saya tidak pasti jika kita akan membuat varian II IFV di masa depan. Bayangkan jika kita menggunakan murder sebagai platform yang membagi dengan seri seri kokrille 3000 seri kokrille. Kita bisa merasakan rangka berat di musuh seperti IPC, IFV, dan FSV dari satu platform. Dan kita mungkin sudah mendapatkan kedua sekarang. Meskipun platform itu sendiri mungkin hanya bagus untuk 20-25 tahun lagi. Saya betul ini cukup untuk mempelajari dari blueprints, inovasi, dan mengembangkan sebuah varian baru dari sendiri. Nah, pilihan sudah dilakukan, dan kita bisa kembali ke masa depan. Tank medium tersebut sudah hampir mencapai fase penyelesaian. Kita harap semuanya berjalan dengan baik dan varian bisa menjadi sukses. Itu saja. Cerita短is tentang kampanjian murder di Indonesia. Pertanyaan hari ini. Jika Anda bisa mengembangkan kembali kembali ke 2016, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan tetap dengan program Harimo MT? Atau berjalan dengan murder MT? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati. Jangan lupa untuk like video ini. Berbagi dengan teman dan keluarga Anda. Subscribe untuk lebih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!